Inalilahi, King Nasar tak tertolong. Isak tangis rekan artis dan dokter tak terbendung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inalilahi wa ina ilaihi rajiyun, Insya Allah, semua ini adalah rencana yang terbaik dari Allah. Kamu harus bisa mengikhlaskan dan menerima kepergian beliau dengan segera ketabahan serta hati yang lapang. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk mengambil serta memberi sesuatu dari hamba-hambanya, sebab segala sesuatu tersebut hanyalah titipan saja. Semoga kamu diberikan kesabaran serta ketabahan atas kepergian sosok yang kamu sayangi. Percayalah semua cobaan yang Allah berikan pastinya mengandung sebuah hikmah kehidupan. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik dan tidak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi. Sedih boleh, tapi ayo bangkit kembali. Pedangdut kondang King Nasar dikabarkan tak tertolong dan meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit. Kabar tersebut diunggah oleh salah satu kanal YouTube pada tanggal 30 Maret tahun 2023. Video tersebut memiliki judul, Innalilahi, King Nasar tak tertolong, kritis membuat nasibnya berakhir mengenaskan seperti ini. Tak hanya itu, tampak beberapa artis yang menjenguknya dan terlihat potret lelaki dengan kondisi mengenaskan yang diduga sebagai Nasar. Dalam thumbnail juga terlihat foto dokter yang menangis sambil berpelukan. Thumbnail video itu pun memiliki keterangan yang berbunyi. Isak tangis rekan artis dan dokter makin tak terbendung. King Nasar telah menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga kini, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 93 ribu penayangan. Lalu, benarkah King Nasar kritis dan kondisinya tak tertolong hingga meninggal dunia? Setelah menonton video berdurasi 2 menit 4 detik tersebut, tidak ada bukti valid atau pernyataan resmi bahwa King Nasar tak tertolong hingga meninggal dunia. Tidak ada bukti yang menguatkan kabar dalam judul video tersebut. Narator dalam video hanya memberikan informasi tentang King Nasar yang dibawa ke rumah sakit karena kelelahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar King Nasar meninggal dunia merupakan berita palsu atau hoaks. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.